Kita ke informasi yang pertama, pemirsa Tim Kobra Satreskrim Polres Metro Bekasi akhirnya berhasil menangkap pelaku penganiayaan keji yang menewaskan seorang pemulung di Bekasi, Jawa Barat. Dua pelaku diringkus di Grogol, Jakarta Barat saat akan melarikan diri. Tim Kobra Satreskrim Polres Metro Bekasi akhirnya menuntaskan perburuan terhadap dua pelaku perampokan sadis yang menggegirkan warga Bekasi. PL dan KR, dua pria yang juga sebagai pemulung ini dibekuk aparat setelah sempat buron. Keduanya merupakan tersangka pelaku penganiayaan dan perempokan sadis sesama pemulung yang viral. Kedua pelaku dibekuk di wilayah Grogol, Jakarta Barat saat akan melarikan diri ke daerah Jawa Timur. Salah satu tersangka bahkan dihadiahi timah panas karena mencoba kabur saat aparat menyergap. Di hadapan polisi pelaku mengaku nekat menganiaya korban hingga tewas karena tersinggung ucapan korban yang menawar gerobak miliknya seharga 50 ribu rupiah. Usai melampiaskan emosinya, pelaku juga membawa gerobak beserta uang tunai korban ratusan ribu rupiah. Viral pada saat itu ada dua pengulung yang sementara tidur, kemudian ada dua pelaku yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan balok untuk mengunggul kepalanya. Kemarin kita berhasil mengamankan dua orang pelaku yang identik sesuai dengan CCTV yang ada. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi. Ada dugaan ini bukanlah pertama kali kedua pelaku melakukan perampokan dan penganiayaan. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat.